PEMBICARA 1 Peristiwa yang sebenarnya sangat lengkap terjadi Tapi kalau di Filipin biasa itu Karena di Filipin orang pegang senjata kan bebas Waktu saya masih kecil saya tinggal di Pulau Blitung Pulau itu sangat multi etnik Orang Melayu, ada suku-suku lain Dan juga ada komunitas Tionghoa yang cukup besar di sana Waktu saya masih kecil itu saya belajar bahasa Melayu Bukan belajar, katanya memang saya menggunakan bahasa Melayu sehari-hari Tapi juga saya kemudian belajar bahasa Cina Sempat agak serius belajar bahasa Cina itu Apa namanya, bisa bicara dalam dua bahasa ya Bahasa Haka dan Bahasa Mandarin Dan kemudian saya tertarik untuk belajar tentang Asia Timur Baik itu Cina, Korea maupun Jepang Saya tidak lanjut studi tentang Jepang itu lebih dalam Tapi adik saya, Pak Yusroh Dia studi bahasa Jepang dan kemudian sekolah di Jepang Sampai mendapat PhD Dan kemudian satu hari dia jadi duta besar di Jepang Saya sendiri kemudian agak terputus studi tentang Jepang Lalu saya kemudian studi tentang bidang yang lain Saya lebih tertarik kepada hukum, tertarik kepada politik Dan kemudian tertarik kepada persafat Islam Maka itu saya belajar di Pakistan, research di India Dan di banyak tempat negara-negara Muslim Tapi satu hari saya tertarik lagi kepada Asia Timur Dan sering saya berkunjung ke Jepang, ke Cina, Hongkong dan lain-lain Dan membuat saya tertarik sekali untuk studi tentang kebudayaan Dan kemajuan ekonomi yang diraih begitu cepat oleh negara-negara Asia Timur Dan saya ingin belajar sebenarnya mengapa kita di Asia Tenggara Khususnya Indonesia tidak dapat melompat seperti mereka Melakukan lompatan yang spektatuler Sehingga mencapai tiket kemajuan ekonomi yang luar biasa sampai sekarang ini Masakan Jepang saya tertarik Dan masakan Cina juga Saya iseng-iseng juga saya belajar masakan Cina Dan belajar masakan Jepang Dan kadang-kadang dibantu juga sama istri saya Yang kebetulan setengah orang Jepang, setengah orang Filipina Jadi itulah sebabnya maka saya seringkali pergi ke Jepang Dulu waktu mertua saya masih ada Sampai 4 kali setahun pergi ke Jepang Sekarang sudah meninggal Setidak-tidaknya 2 kali dalam setahun kami pergi ke Jepang Dan kami bisa tinggal lebih lama di sana Karena memang diberikan izin oleh pemerintah Jepang Khususnya kepada istri saya yang setengah orang Jepang Dan kami banyak juga keluarga di sana Dari pihak istri saya Sehingga kalau pergi ke Jepang itu bisa kumpul rame-rame dengan keluarga Dan bercanda dan sepertinya kita lupa Dengan segala kesibukan yang ada di tanah air Untuk sementara waktu kita berkumpul Bercanda bersama-sama dengan keluarga Lebih-lebih pada akhir tahun Biasanya di bulan Desember Suka sekali anak-anak dan keluarga pergi ke sebuah pulau di Jepang Namanya pulau Hokkaido di utara Di Sapporo nama kotanya Di situ memang ada salju Yang anak-anak seringkali bermain Dan cuacanya sangat dingin sekali Sudah minus sampai 12 Bahkan sampai 18 seraja serius di bawah nol Jadi memang saya suka dengan Jepang Mereka menata kehidupan Begitu rapi Begitu detail Orangnya itu bekerja sangat serius Dan kalau mengerjakan sesuatu itu tidak asal-asal jadi Mereka kerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh Sehingga kalau kita pergi ke toko kue pun Mereka menyusun kuenya itu sudah kayak apa Ditata sudah kayak seni gitu Kemudian cara mereka membungkus kue itu sudah seperti kado Jadi saya pikir orang Jepang ini agak luar biasa dibandingkan dengan bangsa-bangsa Asia yang lain Sebenarnya kita di sini punya banyak sekali potensi-potensi yang kita garap Tapi sayang kadang-kadang kita ini kalau mengerjakan sesuatu kurang serius Terkesan asal jadi aja Terkesan asal-asalan aja Tapi kalau sekiranya budaya kita yang begini kaya raya Dan produk yang kita hasilkan juga begitu banyak ya Tidak hanya makanan tapi juga produk-produk lain-lain termasuk produk kerajinan tangan Itu kalau dikelola dengan betul itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kemajuan bangsa kita ini Terutama juga kita mengemas sesuatu Kita mempromosikan sesuatu Kita memanage sesuatu Katakanlah misalnya orang Jepang hanya mempromosikan bunga sekura Kalau di sini bunga sekura itu banyak sekali Ada pohon bungur misalnya, bungur besar Itu bunganya sebenarnya lebih indah daripada bunga sekura Dan itu tanaman asli tropical Asia Tenggara Indonesia Tapi kan kita tidak pernah mempromosikan bunga Dan kalau kita pergi ke Jepang kita lihat mereka mengimport anggarik bulan dari negeri kita Yang warna putih, warna lain-lain, panjang bagus sekali Tapi kan kita tidak pernah mempromosikan bunga sebegitu luar biasanya Sehingga setiap tahun pada bulan April Banyak sekali orang datang ke Jepang hanya ingin melihat sekura berbunga Yang hanya satu minggu saja sesudah itu rontok sama sekali Bahkan ketika dia berbunga turun hujan malam itu pun habis Tak berbekas lagi Jadi hal-hal seperti ini bagi saya sangat menarik Lebih-lebih orang Jepang kemudian belajar teknologi Belajar elektronik terutama dari negara-negara barat Dan mereka, satu hal yang ada pada mereka, mereka tidak tercabut dari akar budayanya sendiri Mereka tetap orang Jepang dengan tradisi budaya Jepangnya Dengan bahasa Jepangnya, hampir tidak mau belajar bahasa lain Jadi kalau saya ngomong sama kakak ipar saya, saya ngomong pakai bahasa apa? Pakai bahasa Tagalog Karena dia sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris Dan tidak katanya susah sekali belajar bahasa Inggris Tapi dia bisa bahasa Tagalog, jadi saya terpaksa harus pakai bahasa Tagalog Itu terjadi Jadi sesuatu yang luar biasa Barangkali banyak bangsa-bangsa di Asia Mencoba seperti mau jadi orang barat Orang Malaysia tiap hari mau ngomong bahasa Inggris Orang Filipin juga seperti itu Syukur orang Indonesia, cinta kepada bahasanya, kepada budayanya Orang Jepang, Korea juga begitu Dia tidak mau tarik-tarik amat belajar bahasa asing Tapi mereka bisa mencapai tingkat kemajuan yang spektakuler dan luar biasa Memang ini tidak terlepas dari pengaruh keluarga Pada waktu saya masih kecil Kakek saya itu seorang pemain drama Bapak saya juga menulis naskah-naskah drama Tentu zaman itu belum ada orang membuat film Seperti zaman sekarang Sehingga dramanya itu ada drama tradisional Melayu Ada juga drama teater seperti teater modern sekarang Pada zaman itu memang salah satu kegiatan yang disukai oleh anak-anak muda Jadi saya masih SD, SMP, SMA itu sering main pertunjukan teater drama Dan ketika saya pindah ke Jakarta Saya sempat mendaftar di Akademi Teater di Taman Ismail Marzuki Dan saya bergaul dengan banyak orang ya Termasuk almarhum Pak Teguh Karya Yang beja teater populer dan lain-lain Dan sesekali saya ikut belajar sama-sama beliau Di situ saya kenal Pak Selamater Harjo Pak Ibu Tuti Indra Malawon dan lain-lain Yang pada zamannya itu merupakan bitang-bitang film Yang sangat terkenal di negara kita ini Dan beberapa kali juga saya ikut main film Walaupun tidak memberankan satu peran yang penting Tapi ketika film Laksamana Cheng Ho itu dibuat sebagai satu serial Dan ada satu bagian dari film itu yang memang betul-betul dijadikan Dibuat untuk film layar lebar Nama itu Legend of the East Itu yang diikutkan dalam festival internasional di Madrid Tahun berapa saya sudah lupa Lebih dari 10 tahun yang lalu Dan saya tertarik dengan kisahnya itu sendiri sebenarnya Dan kemudian tertarik dengan tokohnya Dan ketika ada perusahaan film dari Thailand Namanya Kantana Film Corporation Dan mereka berminat untuk membuat film ini Dan memilih syuting di tiga tempat Ya di China sendiri Kemudian di Thailand dan di Indonesia Dan melibatkan banyak orang ya Termasuk Pak Selamater Harjo juga ikut main dalam film itu Kemudian Nurul Arifin juga ikut main Dan Christine Hakim juga ikut main dalam film itu Ketika episode tentang perang Antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Belambangan Yang dilerai oleh Laksimala Ching Ho Dan atas perintah dari Kaisar Ming pada waktu itu Jadi dia melerai konflik di mana-mana Termasuk konflik antara Majapahit dan Belambangan Yang terjadi pada awal abad ke-15 Jadi pada waktu akan membuat film itu Kita ngomong-ngomong aja Terus setelah dari Thailand Kenapa gak dia ini yang sudah main Jadi saya bilang ya coba aja Begitu ya Saya coba aja dan Terpaksa memang saya harus berlatih lagi Sementara waktu Tidak hanya berlatih acting Tapi juga berlatih bila diri Jadi memang waktu saya masih muda Saya belajar ilmu bila diri Di sebuah kelenteng China Dan cukup lama saya mengajar bila diri Di Mesir Agung Al-Azhar dan di Belanggar Remaja Bulungan Tahun 75-76 begitu Dan walaupun sudah lama saya gak pernah latihan Tiba-tiba dikasih pedang Saya mau main lagi Ya mungkin berapa bulan saya bisa main lagi Dan akhirnya film itu dibuat cukup lama Sekitar 7-8 bulan Dibuat 3 bulan Bahkan shooting di satu kota di China Namanya Hengtian Di situ ada replika dari istana Forbidden City Istananya dinasti Tang Dinasti Han, Iwan dan lain-lain Sehingga nampak pengambilan gambar film itu Keliatannya bagus Dan ketika ikut dalam festival yang diadakan di Madrid itu Tidak disangka-sangka Saya terpilih sebagai aktor pada waktu itu Dan saya sendiri juga gak menyangka bahwa hal seperti itu akan terjadi Sesudah itu saya disebut lagi main film Udah gak mau lagi Apa namanya Udah mulai capek juga begitu Dan saya fokus kepada perhatian yang lain Termasuk juga Dudi akademik Saya tetap kembali ke kampus mengajar Dan masih terus juga melakukan kegiatan-kegiatan di bidang politik Ada banyak film yang saya suka Terutama memang Kisah-kisah yang terkait dengan sejarah Pada hari ini saya nonton film Oppenheimer Tentang apa namanya Kisah tentang Beliau sendiri yang membuat bom nuklir Banyak filosofi yang ada di film itu Yang saya sebagai orang filsafat Melihat, menonton film itu Apa namanya Mempersoalkan apa yang selama ini Menjadi bahan perdebatan Dalam dunia sains Dan dalam dunia filosofi Seperti ada kritik dari Albert Einstein kepada Oppenheimer Dia bilang Kamu sekarang the best dalam fisika Kamu bisa bom Tapi kamu tahukah Apa yang akan terjadi dengan bom ini Ini persoalan kemanusiaan Oppenheimer mengatakan Itu bukan urusan saya lagi Persoalan etik adalah persoalan filsafat Ini adalah persoalan fisika Dan saya ciptakan bom Bahwa bom ini akan digunakan Apakah akan menghentikan Jepang Melakukan agresi dan peperangan Ataukah ini akan memusnahkan manusia Itu terserah kepada Presiden Amerika Serikat Jadi kelihatannya Oppenheimer Ngambil jarak Antara sains Dan filosofi Tapi Einstein tetap Menganggap bahwa Filosofi Memainkan peran yang sangat penting Supaya Sains itu jangan dikembangkan Sebegitu rupa Sehingga akhirnya Bertentangan dengan Prinsip-prinsip etika Kayak sekarang ini misalnya Orang bisa meng-cloning binatang Manusia pun lama-lama bisa di-cloning juga Pertanyaannya Sampai sejauh mana ke sains ini Bermanfaat bagi manusia Apakah dia bisa merusak Dan segala macam Belum lagi Orang-orang agama berangkali Mempertanyakan dari segi teologis Ya ini kamu mau jadi Tuhan Atau mau jadi apa Sudah sampai sebegitu jauhnya Tiap-tiap generasi itu akan menghadapi Problema yang sama Dia harus menjawab tantangan yang ada pada zamannya Yang mungkin tantangan seperti itu Tidak ada pada generasi sebelumnya Begitu juga Generasi yang akan datang Akan menghadapi tantangan baru Yang mungkin tidak ada Pada saat generasi sekarang ini hidup Jadi Selalu ada tantangan yang sama Dan bagaimana kita memberikan Jawaban terhadap tantangan itu Jadi Sebenarnya dalam ilmu sejarah itu ada Teori response and challenge Jadi Jawaban dan Tantangan dan Jawaban Begitu Itu sebenarnya teori sudah klasik sekali Tapi menggali Bisa kita rendungkan juga Karena tiap-tiap generasi Ini akan dihadapkan kepada problem-problemnya sendiri Dan yang paling penting bagi saya sebenarnya adalah Bagaimana generasi itu dibekali dengan sesuatu Pertama adalah dibekali dengan prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip etika Dan yang kedua kemampuan berpikir yang cerdas dan sistematik Dan ketiga kemampuan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi pada zamannya Kalau mereka dibekali dengan tiga hal itu sebenarnya mereka akan mampu Menghadapi tantangan-tantangan yang besar yang ada dihadapan mereka Saya mengerti sekarang Dunia sedang mengalami perubahan yang luar biasa ya Dulu generasi 45 itu berjuang untuk membangun sebuah nation state Membangun sebuah negara bangsa Dan itu pertarungan yang luar biasa Karena memang sebagian besar negara-negara Asia Itu statusnya dijajah oleh negara-negara barat Mereka berhasil membangun sebuah bangsa Kemudian membangun kesadaran bahwa mereka harus merdeka Mereka harus mandiri Membebaskan diri dari belenggu penjejahan Itu berhasil mereka melalui Tapi ketika sudah merdeka Ternyata impian-impian yang ada pada masyarakat ketika sudah mencapai kemerdekaan itu Tidak segera terwujud Bahkan terjadi konflik internal bangsa kita Pemberontakan di daerah-daerah Pertikaian bahkan pembunuhan Atas dasar multipolitik dan sebagainya Dan sementara kita tertinggal Dari segi pembangunan ekonomi Itu yang terjadi pada kita Nah sementara negara-negara lain Yang katakanlah misalnya Jepang dan Korea Itu sama-sama perang-perang anda Sesudah perang dunia kedua Jepang berantakan setelah bom Hiroshima dan Nagasaki Korea juga terlibat konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara Vietnam juga mengalami konflik terbelah karena ideologi dan support dari super power yang berbeda Nah kita sudah merdeka Tapi kita pun menghadapi tantangan kiri kanan Dari blok-blok kapitalis dan blok komunis pada waktu itu Sampai terjadi juga pertarungan sengit disini Yang boleh dikatakan berakhir dengan terjadinya persiwa G30S tahun 1965 Dan sejak itu kita start untuk membangun ekonomi Sayangnya pembangunan ekonomi kita itu tidak ditopang oleh sistem hukum yang kuat Menurut khabat saya Sehingga akhirnya kita berhasil membangun ekonomi Kalau tidak terjadi Grismond tahun 1998 Kita itu betul-betul menjadi Asian Tiger Menjadi macan Asia Yang kekuatan kita itu setara dengan Korea Selatan Sekarang ini Tidak seperti Jepang Tapi mungkin satu level di bawah Jepang Tapi di atas Malaysia, Singapura, dan lain-lain Korea bahkan di atas kita Tapi sayangnya itu tidak terjadi Dalam waktu singkat tiba-tiba kita dihantam oleh krisis moneter Dan tiba-tiba bangsa Indonesia itu menjadi miskin Apalagi kalau dihitung pendapatan perkapita dengan US Dollar Dari orang US Dollarnya 2.500 Yang misalnya pendapatannya 1.000 US Dollar Itu berarti 25 juta kan lebih kurang Tapi tiba-tiba Ya 25 juta akhir-akhir ya Tapi begitu naik Apa namanya 15.000 1 US Dollar Tiba-tiba kita jadi miskin dalam satu malam Itu yang terjadi Dan itu pun kita dihadapkan kepada krisis di benar ekonomi Dan kalau ekonomi krisis itu lambat laun akan krisis di bidang politik Itu nggak bisa dihindari Makanya saya sudah membayangkan pada waktu itu Kalau krisis dia bisa diatasi Tinggal nunggu waktu aja kapan Pak Harto ini akan jatuh Dan kebetulan saya ada di sekitar itu Apa namanya Mungkin Pak Prabowo Subianto juga pada itu Pangkostrat ya Menangani krisis seperti itu Dan Alhamdulillah krisis itu berakhir Lalu kita masuk era baru Era reformasi Nah di era sekarang ini Itu disebut dengan era globalisasi ya Jadi dunia ini makin global Batas-batas negara itu seperti Makin tidak ada Begitu Jadi timbul juga pertanyaan Apakah negara masih penting Apakah kita dibentuk satu masyarakat internasional Di Eropa bahkan sudah terjadi penyatuan yang luar biasa ya Penyatuan mata uang Euro Apa namanya Dibentuk Uni Eropa Yang semua sistemnya itu agak disamakan Lalu batas-batas antara Negara-negara di Eropa Barat Meskipun antara Perancis, Jerman, Belanda Dan lain-lain itu seperti sudah tidak ada lagi Jadi borderless sama sekali Nah kita pun pernah terpikir hal yang sama sebenarnya Apakah ASEAN suatu ketika akan menjadi seperti itu Memang setelah Saya terlibat dalam menggagas konsep yang disebut dengan ASEAN Community Ada ASEAN itu sebagai satu kesatuan politik ASEAN sebagai satu kesatuan ekonomi Nah walaupun kelihatannya Eksperimen Uni Eropa tidak selalu berhasil Maka ASEAN juga tidak makin terdorong Ke arah perjatuhan Walaupun dalam banyak aspek kita Bisa disatukan misalnya yang paling sederhana SIM ya SIM disini bisa dipakai di Singapura atau di Malaysia begitu Kalau orang menikah disini itu diakui oleh pemerintah Malaysia Menikah di Filipin diakui juga oleh pemerintah Indonesia Jadi ada penyamaan begitu tapi terjadi juga kompetisi internal Nah yang mengkhawatirkan bagi generasi muda ini Mereka seolah-olah pertama tidak diberi kesempatan Dan yang kedua kesulitan untuk memenangkan persaingan Saya percaya bahwa sebenarnya setiap orang itu punya potensi yang sama Dengan pendidikan yang relatif sama Jadi kalau saya banding-banding misalnya pendidikan di Malaysia Di Singapura, Filipin sama disini Lebih kurang sama Mungkin pada aspek penekanan disiplin yang mungkin kita agak kurang Dengan negara lain agak tinggi disiplinnya itu Dan sayangnya kemudian ketika melewati fase pendidikan itu Ketika mau masuk ke lapangan kerja Nah lapangan kerja yang tersedia itu tidak terlalu banyak Nah itu yang menjadi problem kita sekarang Jadi yang harus dikejar oleh negara Sebenarnya bagaimana negara itu Membangun ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya Teorinya sih sebenarnya sederhana Jadi kalau pertumbuhan ekonomi naik 1% Itu akan ada dampak kepada penyerapan tenaga kerja sekian juta orang Itu sebenarnya secara matematis bisa dihitung Sayangnya hanya pada masa Pak SBI dulu kita mencapai pertumbuhan sekitar 6% Tapi kemudian agak turun karena krisis akibat pandemi belakangan ini Tapi kalau kita asumsikan sekiranya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu Rata-rata 6% itu tahun 2045 memang kita itu akan jadi negara maju Kita akan menjadi negara urutan kelima di dunia ini Kalau konsisten itu naik ke 6% setiap tahun Sehingga GNP kita itu sudah mencapai hampir 30 ribu USD pada waktu itu Nah sebenarnya waktu 22 tahun lagi dari sekarang Itu gak terlalu lama lah Kalau anak-anak yang sekarang umur 18 ya Nunggu 22 tahun Pada saat dia umur 40 tahun Indonesia itu sudah jadi negara maju Nah cuman penting sekali pemimpin Itu menjaga stabilitas politik negara ini Menjaga pertumbuhan konstan minimal 6% Kalau dia bisa lebih cepat Zaman parto ekonomi kita pernah tumbuh 8% satu tahun Itu kecepatan yang luar biasa Kalau itu bisa lebih pendek lagi Dan saya kira pada masa terakhir ini ya Zaman Pak Jokowi ya Kita tiba-tiba masuk menjadi G20 Jadi negara 20 negara di dunia Yang pelaku ekonomi terbesar di dunia ini Tentu kalau diukur dari segi pemerataan Ya mungkin belum ya Apalagi India Jauh sama sekali Masalahnya kan kita ini Kita negara besar Kita negara besar Penduduk kita sangat banyak Jadi betapapun GDP yang kita dapat setiap tahun Itu harus dibagi rata kepada jumlah penduduk kita yang sangat besar Jadi kalau dibanding misalnya Brunei Penduduknya mungkin sekitar 400 ribu orang Tapi GDP-nya sekian Waktu dibagi per kapita Maka penduduk Brunei Per kapitanya sangat tinggi Indonesia sebenarnya Ratusan kali Brunei dibandingkan dari segi GDP-nya Tapi karena penduduk kita banyak Ya makanya Pak Harpo dulu Dia mengambil satu langkah yang benar Dia kejar pertumbuhan ekonomi Tapi dia kurangi pertumbuhan penduduk Dengan program keluarga berencana Nah sekarang ini kan program Menegak jalan lagi Jadi kalau pertumbuhan ekonominya naik Tapi jumlah penduduknya juga naik Dan JNP-nya gak bertambah-tambah Dari tahun ke tahun Karena itu Yang paling penting Bagi generasi yang ada di politik sekarang Dia memikirkan Bagaimana negara ini Step by step bisa berkembang Jadi negara maju Dan anak-anak generasi muda Itu diberikan bekal pendidikan Dalam segala aspek yang menjadi minat mereka Tapi satu hal Yang negara harus terlibat penting Adalah membangun disiplin Kepada anak-anak muda kita ini Ya memang ada kecenderungan Anak muda selebor Apa yang gak mau ikut ini Tapi kalau orang Jepang Orang Jepang sangat disiplin Dan mereka disiplinnya itu Mulai dari sekolah Ya anak kecil itu Disana orang gak boleh sekolah sembarangan Jadi kalau tinggalnya di Kelurahan ini Di RT RW ini SD-nya cuma disitu Dia gak boleh sekolah ke tempat lain Tapi yang penting Jepang telah membangun pendidikan Yang standarnya sama Jadi gak perlu orang mengejar sekolah favorit Dimanapun dia sekolah sama aja Nah supaya anak-anak itu Dari rumah Pergi ke sekolah itu Itu sejak SD Dia sudah jalan kaki Dan orang tua itu Setelah bergiliran Dapat cuti dari sekolah Untuk Bapak jaga di perempatan Kayak polisi lalu lintas Supaya anak-anak kecil jalan Di tepi jalan Mobil lewat-lewat aja Jadi anak Kadang-kadang saya gak khawatir juga nih Lihat anak misalnya Umur 5 tahun Jalan kaki Taspi itu dari rumahnya ke sekolah Mobil lewat-lewat aja Tapi itu melatih kemandirian Melatih kedisiplinan Dan Melatih Rasa percaya diri Dan anak-anak itu Diajari untuk antri Antri itu sebenarnya sederhana Tapi antri itu Orang dididik Untuk menghargai hak orang lain Siapa duluan Dia dilayani lebih dulu Tidak ada main Terobos begitu Dan sebagainya Sampai Saya perhatikan Bagaimana sistem kereta api Jepang Kita tahu Di Jepang itu Walaupun dia memproduksi Sepeda motor Tapi di Jepang itu Susah kalau kita mencari motor Kecuali musim panas saja Ada motor Apalagi musim dingin Kan gak mungkin orang main motor Nah Mobil pun tidak banyak Di jalan-jalan di Jepang Karena orang Sebagian besar Menggunakan kereta api Yang di bawah tanah Jadi Kereta api mereka itu kan Gak ada orang lagi Ya semuanya itu Udah pakai uang Udah pakai elektronik Kemudian tiketnya juga elektronik Masuk pintunya juga elektronik Tapi tiketnya itu Dibeda-bedain Ada tiket Anak-anak Ada tiket pelajar Mahasiswa Ada tiket orang dewasa Nah sebenarnya Kalau kita gunakan Nakal-nakal kluk Kita ini Tiket anak-anak keluar Kan kita bisa pakai Lebih murah Tapi saya pernah tanya Orang Jepang Kamu kenapa gak beli aja Tiket mahasiswa Saya bilang Kan lebih murah Wah saya kan bukan mahasiswa Tapi kan kalau kamu beli tiket mahasiswa Kamu bisa masuk gak situ Bisa Bisa masuk Kenapa jadi tanya begitu Saya bingung Jadi dia bingung Ada orang bertanya begitu Kalau itu terjadi Berarti sistem kereta api Jepang Itu akan hancur dalam seketika Nah itu kan tingkat kesadaran Yang luar biasa pada mereka Bukan karena takut sama polisi Bukan karena kesadaran Nah saya kira Itulah yang disebut dengan Kesadaran bernegara Kita ini harus ada Kesadaran bernegara Artinya Ini ada fasilitas Yang juga orang lain Akan menggunakannya Bersama-sama dengan kita Dan kita harus menjaga Karena itu gak ada orang merokok Semarangan Gak ada orang buang sampah Semarangan Nah padahal Tidak ada ini Tidak ada Apa namanya polisi Yang jaga gak ada Jadi di bandara Jepang pun Kalau kita lihat Agak beda dengan bandara Filipina Kalau bandara Filipina Polisinya bawa anjing Anjingnya gede banget Gitu Kalau di bandara Jepang Polisinya bawa anjing Anjingnya lucu Anjing buat apaan Jadi anjing buat Apa Mainan anak-anak Atau apa Begitu Jadi anjing polisi Jepang Ini kok aneh-aneh Gitu Lucu-lucu gitu anjingnya Tapi Mereka selalu percaya Dengan Sistem Keamanan mereka Yang menurut mereka Sangat canggih Ya walaupun Tidak selalu Tapi Sangat jarang terjadi Seperti misalnya Sahabat saya Pak Shinzo Abe Berapa waktu yang lalu Tertembak Ketika sedang kampanye Di Jepang Itu peristiwa yang Sebenarnya sangat Langkap Terjadi Tapi kalau di Filipin Biasa Karena di Filipin Orang pegang senjata Kan bebas Jadi Dia kayak Amerika Begitu Jadi Apalagi di Daerah-daerah selatan Di Mindano Dan lain-lain itu Teringkali antara Clash Bukan hanya Tentara lawan Kelompok muslim Tapi Kelompok muslim Sesama kelompok muslim pun Bisa saling berantem juga Di Filipin Dan Masing-masing Pegang senjata Nah kita disini Sebenarnya Ada hal-hal yang baik Yang terus Harus kita bina Dan kembangkan Tapi Kalau saya sebenarnya Menasihati Presiden Pemimpinnya Akan datang Bagaimana dia harus Mengajari Disiplin Ditanamkan Dari Pendidikan Sampai Ketengah-tengah Masyarakat Bagaimana Kota Jakarta ini Kota-kota besar lain Semua kota itu Kita bangun Rapi Apa nama Bersih Menyenangkan Orang bisa jalan kaki Kemana-mana Tanpa rasa khawatir Dan takut Nah sekarang kan Di Jakarta Orang baru bisa jalan kaki Jalan tamperin Sudirman Tapi di tempat-tempat lain Jaraknya depan 100 meter Barangkali Kalau zaman dulu Orang naik becak Kalau sekarang Naik ojek aja Tapi gak ada orang Jalan kaki Karena merasa juga Trotoar-nya tidak nyaman Kemudian Keamanan tidak terjamin Dan kemudian Debu dan polisi Begitu tingginya Saya kira ini Hal-hal mendasar Yang harus kita perbaiki Kedepan Sebenarnya Sains dan teknologi Itu bisa menciptakan Begitu banyak produk Terbaksud juga Penderapan Yang disebut dengan Artificial Intelligence Membuat robot Yang setelah Robotnya itu bisa berpikir Bisa bermain musik Bisa merespon Bahkan bisa diajak ngomong Tapi Secanggih-canggih Artificial Intelligence Tetap Dia tidak bisa mengalahkan manusia Sebenarnya Tetap Manusia itu punya Kekuatan Tapi di sisi yang lain Manusia itu juga Memang punya kelemahan Ya Kelemahan manusia itu kan Karena dia capek Dia lelah Dia bosan Jadi kalau misalnya Dia disuruh Motong kue gitu Tak Tak Begitu Nah lama-lama dia capek Lama-lama dia bosan Nah Tapi kalau mesin mengerjakan itu Pasti ukurannya itu Akan sama Seluruhnya Jadi memang Artificial Intelligence Hal itu Mampu melakukannya Dari manusia Tapi tidak untuk Semua hal Nah Bagi saya secara filosofis Kita harus tetap Menempatkan manusia itu Sebagai Dalam tanda kutip Dia adalah penguasa Di muka bumi ini Artinya dia mengelola Dia memanfaatkan Seluruh isi alam semesta ini Demi untuk Kepentingan dan Kemaslahatan Umat manusia Itu sendiri Karena itu Seluruh Artificial Intelligence itu Bisa diterapkan Bisa diciptakan robot Segala macam Tapi dia Tidak dapat Dijadikan sebagai Satu dalih Untuk Kemudian Menyingkirkan Manusia dari Pekerjaannya Manusia dari Kebutuhan hidupnya Dan lain-lain Sebagainya Ambil satu contoh Di bidang pertambangan Sebagai satu contoh Ada Underground mining Yang kalau misalnya Orang tenambang Sampai seribu meter Di bawah tanah Itu kan risiko Kehilangan oksigen Risiko terjadinya Keruntuhan Apa namanya Dinding-dinding Tanah itu Besar sekali Dan karena itu Orang bisa saja Menciptakan Robot Yang bisa bekerja Dengan artificial intelligence Melakukan Underground mining itu Kalau kita lihat Lagi-lagi Sambil satu contoh Jepang ya Jepang cukup canggih Sebenarnya Mengembangkan Artificial intelligence itu Terutama Menciptakan Robot Untuk Industri Mereka Tapi Mereka sadari Ada hal-hal tertentu Yang memang Tidak bisa dikerjakan Oleh mesin Karena itu Banyak Jepang Kemudian Melokasi pabriknya Di Kedegara-negara lain Pabrik Yamaha Misalnya Itu udah gak ada Di Jepang Pabrik sepeda motor Pabrik Yamaha Itu terbesar Ada di Indonesia Jadi Diekspor juga Kedegara-negara lain Karena memang Pikirannya adalah Bagaimana mengurangi Tenaga kerja Dan kemudian Apa namanya Untuk Hightech Mereka Tidak begitu banyak orang Di pekerjakan Tapi sudah menggunakan Artificial intelligence tadi Misalnya Untuk merakit Komputer Untuk Membuat Produk-produk Teknologi yang Super canggih Itu yang merakit Sebenarnya Bukan orang lagi Yang merakit Sebenarnya sudah Menggunakan robot Begitu Dulu itu Malaysia Ketika mulai membangun ekonomi Tahun 70-an Yang paling penting Bagi Malaysia itu Ciptakan lapangan kerja Investasi dibuka Datang ke Malaysia itu Karena sistem hukumnya bagus Kita disini Sistem hukumnya Jelas Sebenarnya tidak berani Maka pabrik-pabrik Berdiri Lalu Akhirnya apa yang terjadi Malaysia kekurangan tenaga kerja Dibawalah tenaga kerja Dari Indonesia Dari Bangladesh Dari India Pakistan Myanmar Dan lain-lain Lalu timbul masalah baru Masalah Apa namanya Tenaga kerja di Malaysia Nah Menurut saya sekarang ini Lebih baik Malaysia itu Masuk ke Hightech Nah pabrik-pabrik Yang menggunakan Banyak orang Termasuk manufaktur Itu dirokasi ke Wilayah-wilayah yang dekat Dengan Malaysia Katakanlah ke Kalimantan Barat Kepulauan Riau Atau Provinsi Riau Atau Sumatera Utara Aceh dan lain-lain Itu untung bagi Indonesia Untung juga bagi Malaysia Bagi Malaysia sendiri Nah sementara kita disini Saya sebenarnya Tetap Ingin Indonesia itu Tetap menjadi negara pertanian Sebenarnya Negara pertanian Tapi juga menjadi Industri Yang berbasis Kepada pertanian itu Kita Tidak usah lah Kita ini Bikin mobil lagi Bikin mobil itu Kita mimpi Kita pasti akan kalah Dengan Jepang Jadi Jepang itu sudah Membangun Pabrik mobil Sudah Ya mungkin Sudah 100 tahun Amerika ada pasarnya Jepang ada pasarnya Sekarang hanya Cina dan Korea Malaysia aja bikin Mobil Apa namanya Nasional Itu juga Tidak berhasil Kita Bikin dulu Lebih-lebih Tidak berhasil Baik kita masuk Ke bidang lain Tapi kalau dulu Pak Dahlan Mau mengembangkan Apa namanya Mobil listrik Itu saya setuju Karena mobil listrik itu Kita start sama-sama Ya Jadi Korea belum ada Jepang baru mulai Jerman baru mulai Kita juga Dan kita punya Istrinya Kita punya alih Kita punya resource Kita start sama-sama Tapi kalau kita Mau mengejar Mobil konfesional Orang sudah 1000 meter Di depan kita Kita tidak akan terkejar Sayangnya Projek Pak Dahlan itu Kemudian dituduh Korupsi Nah akhirnya mandek Nah kadang-kadang Hati-hati juga Korupsi ini Korupsi ini kadang-kadang Jadikan isu Oleh kelompok-kelompok Tertentu dalam masyarakat Itu tidak terpas Seperti kepentingan Negara-negara asing Dia tidak ingin Indonesia itu Bisa Menjadi negara Produsen mobil listrik Dibilang isu korupsi Isu korupsi kan Menarik bagi orang Akhirnya proyeknya gagal Nah saya ingat Pada waktu kita Krisis tahun 98 Ketika IMF Dan World Bank Membantu kita Satu permintaannya Kepada Pak Arthur Supaya dana Untuk pengembangan IPTN Itu dihentikan Karena negara-negara Barat tidak mau Indonesia itu bisa Bikin pesawat terbang Itu yang harus Dipahami betul Kita ini Belajar dari Barat Belajar dari Timur Tapi kita jangan Jadi antek Barat Bisa aja Kadang-kadang orang Disekolahkan ke Amerika Disekolahkan ke Eropa Pulang ke sini Dia jadi alatnya Mereka Dan kadang-kadang Malah jaduh Memandulkan kita sendiri Untuk bergerak Menjadi maju Begitu Jadi Saya kira Dalam kaitan dengan Pertanyaan Anda tadi Artificial Intelligence Sebenarnya kita sudah Bisa mengembangkan Juga Artificial Intelligence itu Untuk Menghindari Pekerjaan-pekerjaan Yang membahayakan Katakanlah misalnya Sekarang ini Tambang batu bara Tambang nikel Yang makin hari Makin dalamnya Apalagi misalnya Tambang timah Itu tambang primer Yang juga Undergrown Itu memang Sebaiknya tidak Lagi dikerjakan oleh Manusia Tapi Untuk mengerjakan Produk-produk pertanian Saya kira itu Tersedia lapang kerja Begitu banyak Begitu banyaknya Tapi negara Harus memberikan Support Untuk itu Dan Saya kira Jepang pun Sampai hari ini Walaupun sudah Begitu banyak Menggunakan Artificial Intelligence Tapi untuk Services Dia tetap Menggunakan manusia Jadi Dulu orang pikir Di Jepang Kan ada robot Yang bisa ngantar makanan Meja sekian Tertaruh robotnya Tapi sekarang Saya lihat Hampir-hampir Tidak ada lagi Restoran di Jepang Menggunakan itu Karena Orang Lama-lama Tidak enak juga Dilayanin sama Sama robot Akhirnya Orang tetap aja Orang ngantar makanan Dan Barangkali Dari situ ada Bahasa-bahasinya Orangnya senyum Orangnya Kemudian ngomong Bahasa Jepang Munggu-munggu Begini segala macam Itu Barangkali Ada Ada sesuatu yang Yang dinikmati Lain daripada Restoran itu sendiri Ya Ambil contoh Misalnya begini Kita masuk ke warung Padang Itu pasti Kita sudah dengar Lagunya itu Lagu Minangkabau Di situ Lalu kemudian Apa namanya Cuara pelayan Minang Jadi Akan terasa Aneh Kalau misalnya Orang masuk ke Restoran Padang Terus Yang lainnya Mas duduk disini Ini kok orang Jawa Jadi itu Pasti gak kelop Begitu ya Jadi Jadi akan serat aneh Kalau kita masuk ke Restoran Padang Tapi kemudian Lagu yang diputar Itu gending Jawa Misalnya Itu kan gak mungkin Jadi Suasana seperti itu Tidak bisa digantikan Dengan Artificial technology Dan saya kira Bangsa kita ini Sangat beragam Menurut saya Tetap dipertahankan Seri-seri keragamannya itu Jadi Yang ada terbayang Dalam pikiran saya Sebenarnya Indonesia ini tetap Negara dengan budayanya sendiri Dengan agamanya yang Macam-macam itu Ya Islam Ya Kristen Hindu-Buddha Dan lain-lain Tapi Dia bisa melompat Menjadi sebuah Negara maju Jadi Kita nanti akan Beda dengan Dengan Eropa Eropa itu Jadi sekuler Sama sekali Apa namanya Orang gak peduli Sama agama Ya Gerja-gerja aja Dijual Begitu aja Tapi Di negeri kita Kan tidak seperti itu Orang itu taat Kepada agama Apapun yang dia Anud Dan Dia hagai Budayanya Tidak rusak Dengan Kemajuan Tapi dia menjadi Sebuah bangsa yang maju Untuk itu saya kira Memang kita harus Banyak pelajar Kepada Korea Dan Jepang